Halo everyone, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders Dan yes, seperti kalian bisa lihat titlenya, di video hari ini gue pengen makeupan pakai produk-produk high-end yang gue punya I would say kebanyakan produk-produk high-end yang gue punya ini adalah produk-produk terkenal Dimana orang-orang banyak bilang kalau produk-produk high-end itu bagus, harganya bisa digestifikasikan, bisa dibenarkan gitu Tak ada si Lancome, ABH, Foreo, Urban Decay Untuk kalian yang gak tau arti kata dari makeup high-end itu apa, basically makeup high-end itu adalah produk-produk makeup yang harganya lebih dari 300 ribu Dan paling seperti gaya gue biasanya, gue bakal kasih tau kalian apakah gue suka produk-produk makeup high-end yang gue punya ini So ini muka masih bare face, in fact sebenernya belum cuci muka sama sekali dan masih kotor It's because karena produk high-end pertama yang gue punya adalah dari si Foreo Luna 2 ini Pasal lebih tepatnya ini mesin pembersih wajah, tapi ya kalau mesin kayaknya kasar banget gitu It's alat teknologi pembersih wajah modern, alright Basically si Foreo ini punya kekuatan T-Sonic Dimana dia itu bakal berdenyut dan saat dia berdenyut, dia itu bakal membantu untuk membersihkan wajah lo lebih dalam lagi Dan lebih baik lagi daripada lo pake jari lo doang Oh, muka gue udah basah, ini bakal gue kasih liat aja demonya ke kalian Karena biasanya gue cuci muka itu sambil mandi, alright Dan kamar mandi gue gelap, blah-blah-blah, susah kasih liat Sabun cuci muka gue bukan high-end, sini dari si Cosrx yang low-ph good morning cleanser Bakal taruh di tangan gue dulu, abis itu begini, di letter, namanya di letter Taruh di wajah gue, ha? Setelah itu gue bakal basahin si Foreo Luna 2-nya ini, waterproof of course, buat cuci muka Setelah itu lo nyalin aja ini Foreo-nya, denyutannya bisa lo kontrol, misalnya lo pengen lebih tinggi gitu Atau nggak, pengen lebih rendah, gue pake yang bakal paling rendah ya Dan sambil dia berdenyut itu tinggal lo puter-puter di area wajah lo Ah, untuk ngebantu bersihinnya, oke? So, I think apa yang ngebuat si Foreo ini berbeda daripada kayak mesin-mesin pembersih wajah lainnya Karena dia itu silicone bristle, jadi dia terbuat dari silicone, harusnya lebih bersih dan juga lebih higienis Dan lebih gentle di wajah lo, jadi nggak terlalu kasar dan kesannya nggak bakal ngebuat wajah lo itu iritasi So far, I find this helpful, dia bener-bener ngebantu banget ngebersihin wajah gue Aku pengen bilas dulu ini wajah, kenapa sih kalau mandi gue gelap? Untuk produk skincare, rata-rata gue nggak punya produk high-end sih Kecuali si Clinique ini yang namanya Moisturize a Surge 72 Hours Itu dia, gue tunjukin kalian cara gue bersihin wajah dulu sebelum makeup-an pake si Foreo Luna 2 ini Dan gue udah pake si Foreo Luna 2 ini secara rutin tuh dalam waktu 3 minggu Dan I definitely think this product helps my skin a lot ya Jadi kayak bukan placebo doang, mungkin karena harganya mahal jadi dia bekerja No, it's actually doing something Ntar saat gue opus makeup, gue bakal jelasin lagi ke kaliannya Kenapa menurut gue produk ini tuh beneran bekerja Dan apa yang sudah dia lakukan terhadap wajah gue Untuk pelembap high-end yang gue punya ini dari si Clinique yang 72 Hours Auto Replenishing Hydrator Kalau nggak salah harga full size-nya sekitar 400-500 ribu And thank God gue beli travel size-nya duluan ya Karena ternyata ini pelembap nggak bekerja di wajah gue But then again, gue nggak bakal bisa bilang kalau pelembap ini tuh jelek Atau nggak produk ini tuh nggak bagus ya Because I understand kenapa orang-orang banyak suka gitu Teksturnya itu lebih ke gel Dia itu meresap langsung ke wajah lo Ngebuat wajah lo itu instant kenyal gitu But sayangnya mungkin formulanya terlalu berat di wajah gue Tapi karena setiap kali gue pake jerawatan Jadi gue bakal pake pelembap murahan gue aja dari si The Ordinary Alright, alright, alright Lu pernah nggak sih ngerasa kayaknya lu tuh nggak bisa berpikir Karena lu tuh lapar dan belum makan Itulah yang gue rasakan sekarang I'm sorry, I'll be right back Sekarang bakal menuju ke make up-nya Untuk primer gue bakal pake dari si Too Faced yang Hangover IRX 3-in-1 Ini dia primer sekaligus setting spray Oke, ntar Perasanya sebenernya agak mirip sama saya kayak Priming Water Studio Tropic Karena dia itu tipe-tipe primer yang menghidrasi Dia ngebuat ntar make up atau nggak foundation lo itu lebih nempel di wajah lo So far sih, it's okay It's not a bad It's just baunya aja Bau kayak kelapa gitu Gue nggak terlalu demen Oke, gue suka minum air kelapa Bau air kelapa gue nggak terlalu suka Foundation, foundation H&M bakal gue pake kali ini Dari si Lancome yang 10 Idol Ultra Wear Untuk ngeblend foundation ini bakal pake sponge Dan of course, sponge-nya siapa lagi Kalo bukan si Beauty Blender ini Soalnya kenapa gue gulih foundation ini Karena of course, keracunan sama beauty-beauty vlogger luar Yang mereka kayak muja banget ini foundation Bagus, tahan lama, full coverage Dan karena udah banyak banget yang bilang produk ini bagus Of course, ekspektasi gue ini bakal menjadi foundation terbaik Yang pernah gue coba, alright Tapi ternyata hasilnya ya Biasa aja di wajah gue Lebih ke medium coverage sih dia Dan dia finish-nya itu lebih ke velvet finish It's not a bad foundation sih Maksudnya foundation-nya oke lah gitu Nggak jelek Tapi kayak, eh tapi paling hasilnya nggak sebagus Dengan apa yang gue ekspektasikan gitu loh Bet, untuk Beauty Blender-nya sendiri Oh my god I understand Gue mengerti, gue mengerti Kenapa ini banyak banget yang suka Dan walaupun udah banyak banget Sponge-sponge lebih murah di luar sana Terbanyak yang belit Terbanyak yang suka Karena emang Beauty Blender-nya teksturnya berbeda Terusnya dia nggak terlalu menyerap banyak produk Dan somehow sama sekali nggak ninggalin jejak-jejak patchy gitu loh Karena kan sponge suka begitu ya Dimana dia tuh ninggalin jejak-jejak patchy Jadi terus blend lagi Akhirnya keambil lagi Keserp lagi Buang-buang produk lagi Yang ini yes Dia bener-bener memenuhi ekspektasi gue Untuk harga Rp350.000 This one is really good Tapi apakah dia terlalu mahal untuk sponge? Yes Kan lu liat kan Gue harus pake berkali-kali Karena emang ini foundation Nggak terlalu full coverage Dan concealer-nya gue punya dari Too Faced lagi I'm so sorry Kalau di video ini Bakal banyak pake produk Too Faced It's just that Sama kalau gue ke Sephora Kayaknya produk-produk Too Faced doang Yang menarik perhatian Jadi Concealer-nya pake yang Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage One-nya ini adalah concealer yang full coverage Dan yes Emang dia beneran full coverage banget Jadi gue bakal menyarankan Kalau misalnya lu punya ini tuh Pakainya dikit-dikit aja bohong Karena pengalaman gue pake concealer ini Kalau gue pake tebal-tebal tuh Langsung keliatan bergaris-garis Lebih cakey So ya pake dikit-dikit aja Dan lagi pula itu Mahal Jadi emat-emat aja sih Sayangnya warna yang natural beige Yang gue beli ini kayak keterangan Karena dia emang nyata banget Coverage-nya gitu loh Kalian bisa liat kan Kalau pigment-nya banyak Berarti dia full coverage Berarti dia warna yang lebih keliatan Untuk produk contour I don't have Sebenernya gue pengen banget Nyobain si benefit bronzer Yang hula itu Tapi saat gue swatch Kayaknya dia terlalu keterangan For my complexion Mereka punya versi Lebih gelapnya lagi sih Beneran ini Karena gue gak pernah denger Ada yang ngomongin Jadi gue kayak Gue masih belum berada Di posisi mana Gue bisa bebas aja gitu Ngabisin duit Langsung 800 ribu Untuk produk yang jarang banget Diomongin sama orang-orang So ya Alright Apakah gue sudah bilang Kalau video ini bukan tutorial Dan gue cuma makeupan Pake produk-produknya aja Oke of course Dan untuk blush-nya pun juga gak ada Tapi disini gue lipstick high-end Yaitu lipstick dari brand-nya Lisa Eldridge Buat kalian yang gak tau Lisa Eldridge itu dari YouTuber dari Inggris Dia jualan lipstick Dia punya lipstick maksudnya Dia buat brand gitu Jualan lipstick Ini purely gue beli Karena gue demen banget Sama si Lisa Eldridge Dan harganya itu 26 pound Alias 450 ribu Dan dia bilang bisa dipake jadi blush So itu lah yang bakal gue lakukan sekarang But for my honest opinion Buat lipsticknya si Lisa Eldridge ini It's Untung aja gue demen sama orangnya Karena ternyata lipsticknya itu Biasa-biasa aja Bahkan kurang pigmented buat gue Oh yang warnanya Skyper Rose Oh tapi untuk blush Warnanya manis juga sih Oh my god Bagnya Too Faced lagi Yang Born This Way juga Yang setting powder Belinya yang hemat aja Yang mini travel size Untuk bedak si Born This Way Too Faced ini Bakal sekali gue jadi first impression ya Baru gue beli kemarin Kita liat apakah dia keliatan bagus Atau tidak Tambah Sephora-nya Ini best seller-nya si Too Faced You guys see You really wanna work this out Cause I'm tired of fighting Ini untuk warnanya emang Gak terlalu keliatan So I think gue bakal taro di seluruh wajah aja Kalau misalnya dia keliatan oke Untuk bagian luar wajah gue Berarti ini bedak bagus Dan untuk alisnya Tebel banget dah Dan untuk alisnya Of course si Ratu Alis Yaitu Anastasia Beverly Hills Yang deep brow pomade seperti ini Produk udah gue punya dari tahun 2017 Udah 2 tahun So gue sempet buat video Dimana gue nge-compare ini produk Sama pomade-nya brand lokal Apa ya LT Pro LT Pro Dan untuk nama warnanya juga warna yang sama Yang dark brown Dan gue ngerasa yang dark brown si LT Pro itu terlalu merah Tapi untuk ketahanannya Performanya itu ya Hampir-hampir mirip sih Ya oke lah But to be honest Untuk sehari-hari Gue lebih suka pake pensil alis aja Because it's more cepet Tahan air Iya But gak setahan airnya si Viva This is too thick my friend Ini ketebelan Tapi yaudah lah Makeupnya emang lumayan tebel hari ini So Pondisinya berlapis-lapis Kan ternyata coverage-nya kurang Gue kayak gedek banget Sama si Lancome Ini kenapa ya Like gue itu berharap lebih dari lu Tapi ternyata lu cuma bisa memberikan gue Maybelline Lagi yang paling menyenangkan adalah bagian eyeshadow Karena eyeshadow high end yang gue punya Adalah dari Anastasia Beverly Hills juga Tapi ini of course palette-nya Jackie 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 Kalau kalian gak tau Jackie Aina itu adalah Youtuber favorit gue sepanjang masa Dan dia ngeluarkan palette Kolaborasi sama Anastasia Beverly Hills Pertama sih gue pengen beli yang si Urban Decay Yang naked palette-nya itu Udah banyak banget versinya Tapi gue ngerasa kayak Warna-warnanya udah gue punya semua Jadi kayak Jadi sekaligus gue promosiin aja Palette tante gue ini Udah warna-warnanya bagus Dan gue seneng banget sama dia Jangan lupa dibeli Ya Didukung terus youtuber-nya So warna pertama gue bakal ambil Warna yang soft pink ini Yang pinker Selain dari alasan gue beli palette ini Karena gue suka sama Jackie Aina Adalah karena emang si Jackie Aina ini Sengaja mendesain palette-nya itu Biar keliatan oke banget Di yang kulitnya gelap gitu Jadi dia keliatannya pigmented Tapi keliatan pigmented-nya pun Gak kayak abu-abu Or ashy like that Dan kalau misalnya lu suka liat tutorial-tutorial Untuk kulit gelap gitu Mereka harus pake Concealer yang warna Tiga kali Atau gak lima kali Lebih terang Biar warnanya keliatan Di kulit mereka Dan pilihan warnanya juga sih Ngebuat gue tertarik Emang ini palette Dan selanjutnya Bakal ambil yang Big wig Yang ini nih Yang ungu Dan bakal gue taruh Di ujung mata sini Selanjutnya bakal ambil yang Warna sponsored Ini dia Warna hijau Shimmer tuh Uff Beautiful Jadi gue bakal gabungin warna hijau Dan warna ungu Apakah gue doang Ngerasa gabungan warna ungu Sama hijau ini tuh Bagus banget Lu pasti rata-rata pada mikir Kalau gue bakal bias Dalam nilai palette ini Iya gue akuin Mungkin gue bakal sedikit bias But so far Gue gak ada penyesalan sih Beli palette ini sama sekali Selanjutnya apa ya Oh iya Mascara Two face lagi Better than sex Mascara So untuk mascaranya Ini mood gue Bagus sih But then again Masalahnya tetap aja Sama kayak Maskara-maskara Kebanyakan lainnya Tetap bleber Di bagian bawah mata gue Masih keseluruhannya Specially bagian puluh mata atas Menurut gue Dia lebih tipe yang Memanjangkan sekaligus Melebatkan Bagusnya adalah Dia itu sama sekali Gak kelampi Tapi ya kalo misalnya Dia masih bleber Di bagian bawah Mending gue beli Maybelline aja And is it better than sex Dan apakah Mascara ini Lebih baik daripada sex Tidak ada produk makeup Yang bisa memuaskan Gue seperti itu Highlighternya Tenang aja Bukan two face Highlighternya bakal pake Dari Becca Of course Becca terkenal banget Karena highlighternya Gue bakal pake yang Shimmering Skin Perfector Yang Opel Untuk harga full size-nya 600 ribu Tapi di Sephora dijual Sama yang cairnya ini 390 ribu Dan highlighter kan abisnya lama Jadi mulut gue Lumayan banget ini sebenernya Ini bakal jadi pertama kali Gue pake Semoga bagus Please Is it kegelapan Tak iya kan tuh Ini kayaknya untuk Darker skin tone Bakal lebih bagus Dedang Opel Kalo gak salah Gue ada yang liat Beauty vlogger Yang kulitnya Agak lebih terang Pada gue pake ini Ini ada keliatan bagus Jadi dia In a way I feel like dia Gegelapan Tapi dia juga Memberikan gue Efek yang basah Becek gitu I don't know what you feel About this highlighter It's good But it's not that good Tapi dia beda Sensasinya Dan untuk setting spray High end Of course Gue pernah ngomongin produk ini Yaitu Urban Decay All Nighter Ini beneran ampu Damna makeup Bagus hasilnya Worth the price Menurut gue Personally Maskarnya biar gak blebet Mana-mana Lunding Kalo I really do not like Cahaya yang cuma ada Disitu doang Terakhir untuk lipstick Gue udah punya banyak Lipstick high end Tapi kayaknya Satu-satunya Lipstick high end Yang menurut gue Gak bisa tergantikan Sama produk drugstore Atau gak local Apapun Lelis Uumura Yang Rouge Unlimited Ini Ini masih tetap Jadi favorit gue Dalam 2 tahun belakangan Gorgeous Gorgeous Beautiful Dia itu Creamy gloss Jadi dia Gak terlalu glossy Tapi dia juga Gak terlalu creamy So it's like Perfect match Tiap kali gue pake Bibir gue tuh Kayak bibir malaikat Beneran Tungin sama WN288 Yang lebih ke A plum purple It's just that Oh Alright bajunya Ini udah gue ganti Karena makeupnya Tadi nuansanya Lebih ke pink Dan bajunya Yellow mustard Gak cocok Hasil makeupnya Untuk foundationnya It's really really Mengecewakan For me But everything else Except the highlighter Is quite good actually In fact yang Too Faced Ini powdernya Ini lumayan sih Dia gak ngerubah Kayak warna Complexion low Dari bawah Jadi bisa lo pake seluruh wajah Pun lumayan mild ya Dimana dia tuh lembut Jadi gak berasa cakey Di wajah lo Oke Dia nuansanya pink banget The blush Beneran keliatan Matanya Gabungan ijo Ungu Pink Gorgeous Bibirnya apalagi Kan Alright Seperti gue bilang tadi Gue bakal sekaligus Hapus makeup gue Dan juga sekaligus Selanjutin untuk ngomongin Si Foreo Luna 2 ini Ngejelasin ke kalian Kenapa emang Ini produk gue demen Dan menurut gue Really really berpengaruh On my face Untuk hapus makeup Gue biasanya bakal pake Mulai dari mata dulu Pake si micellar Watery Garnier ini Yang ada oil infusenya Ini makeup cakep banget Hari ini Sayang banget Mau dihapus But I have to Setelah itu gue lanjut Pake si cleansing balm Ini gue bakal pake Dari si Vanilla Coal Clean It Zero Purifying Ini sih harganya 300 ribu Apakah dia termasuk High end The thing about Cleansing balm Enaknya itu adalah Karena cleansing balm itu Nggak perlu lu ilangin lagi Minyaknya Dia itu ada Emulsifier Dimana lu cuman tinggal Bilas pake air Langsung ilang Itu cleansing balm Dari pada lu Kayak pake minyak doang Harus tulap dulu lah Dan ini bakal gue bokar mandi Untuk gue bilas Oh ya setelah itu Baru lanjut pake Si Foreo Luna 2 ini Oke Barangnya sama Kayak gue bilang Tadi di awal ya So untuk Foreo Luna 2 ini Gue pilih yang Untuk tipe kulit kombinasi Jadi dia Silikonnya Itu bristle Silikonnya beda Ada yang untuk kulit kering Normal dan berminyak Nyalin aja ini denyutannya Terus ada pilihan Kalo misalnya lo pengen denyutannya lebih tinggi Ya tinggal tambahin aja lebih tinggi Terusnya kalo pengen kurang ya Tinggal kurangin aja Teken yang bagian minus Plus So basically dia itu berdenyut ya Jadi bukan bergetar Terus lo bisa liat ya Air dia gimana bentuknya Ehhh Jadi main kapal gue Biasanya gue suka banget Nyuci muka gue Pake si Foreo Luna 2 ini Itu setelah gue makeupan gitu ya Dan yes Gue makeupan hampir tiap hari Oh wait Pertama pun gue agak terintimidasi Emang ini produk Tapi ternyata It's really really gentle Gue gak ngerasa Dia ngebuat kayak Jerawat gue yang ada disitu Itu makin iritasi In fact gue ngerasa Dia ngebuat My overall skin itu Healingnya faster Somehow I always notice Biasanya orang-orang yang suka makeup itu Prone banget Disini bagian idungnya itu Banyak komedo And this what helps a lot gue Kayak baru 3 kali pake Itu idung langsung licin Seriously Wajah gue yang sering makeupan ini secara baik Dan juga akhirnya ngebuat skincare yang gue pake setelahnya itu Meresap lebih better Dan iya gue pun tau banyak banget produk KW luar sana Dan again lo gak tau itu produk KW dibuat dimana Silikonnya dari apa gitu Dia berdinyutannya bagus buat wajah Gak bakal pernah suggest kalian untuk beli produk KW at all And then again lo pun gak tau Ntar kalo misalnya itu bikin lo rusak Lo ke dokter kulit Lebih mahal lagi daripada Foreo aslinya Then I think untuk yang original tuh Cuman available di website-nya dia Sama di Sephora So itu di videonya dimana gue pake produk-produk high-end Ya sekali-sekali it's okay lah gitu Untuk ngomongin produk-produk high-end yang gue punya Yang gue suka Yang gue gak suka So ya semoga kalian suka dengan videonya Dan kalo kalian suka jangan lupa di like Kalo pengen subscribe Terserah Bisa Gue suka bikin video makeup dan skincare Thank you so much for watching Daaaah Da-da Daaaah Daaaah